Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita langsung bertamu ke dalam Assalamualaikum Assalamualaikum wey kang okan nah teman-teman kita sedang terhubung dengan Kang Oke Rosgana mungkin teman-teman di dunia bumerang apalagi di asosiasi bumerang Indonesia sudah banyak mengenal sosok beliau nah kita ngobrol-ngobrol seputar bumerang apapun itu kita ngobrol Assalamualaikum kang okan saya didatangi oleh ye ye bumerang sehat kang okan alhamdulillah kemarin baru dinyatakan positif tetapi setelah fresh lagi sudah dinyatakan negatif lagi Alhamdulillah rejeki akan musibah dan ada sedikit musibah dan sedikit bisa santai di rumah karena saya kan harus isolasi karena secara jadi ngobrol ini dulu ya wabah dulu nih karena secara fisik dan secara keadaan sih saya tidak merasa sakit ya merasa baik-baik saja biasa-biasa saja ya mungkin cuma batuk dikit ya tetapi ternyata setelah dites dan setelah 20 hari 22 hari lewat baru ada kabar kalau saya positif tapi alhamdulillah beberapa hari kemudian karena melang sudah lepas ya masa waktu inkubasinya jadi di hari ke-24 itu saya udah dites lagi ternyata negatif nah buat teman-teman tetap menjaga tiga protokol ya teman-teman 3M mencuci tangan memakai masker dan menjaga jarak teman-teman nah masuk ke dunia bumerang nih kang akang salah satu mungkin di Indonesia ada beberapa kolektor bumerang luar negeri dan yang terdekat dari rumah saya adalah kang oke rosgana nah mungkin kang oke bumerang yang terbaik yang terbaik banyak ya kang menurut versi akang yang terfavorit kang ya sebenarnya buat saya sih mengkoleksi itu tidak sengaja jadi saya mencoba untuk mencari cara mendapatkan bumerang yang benar-benar buatan para pemain bumerang dunia waktu itu tahun 2008 kalau gak salah 2013 2014 lah 2013 2014 itu saya mencoba untuk mencari ya itu ya kontak-kontak orang-orang di Indonesia dan saya akhirnya dapat saya tanpa disengaja jadi banyak bumerang-bumerang yang dapat dari luar negeri walaupun dari tahun 1994 saya sudah menyukai bumerang dari tahun 1994 ya ketika saya sudah menyukai bumerang 1995 nya saya kuliah sudah melihat-lihat produk-produk bumerang yang ada di dunia tetapi saya belum bisa mendapatkan waktu saat itu tapi saya sudah ketemu salah satu dosen ITB namanya Pak Iwan Pranoto beliau dosen matematika apa kabar Pak Iwan mudah-mudahan Pak Iwan juga tahu ya konten ini Ang Yopi harus menemui beliau karena beliau adalah salah seorang kolektor yang justru menurut saya paling banyak di Indonesia dan yang awal ya awal mula yang saya kenal ya pemain bumerang yang profesional di Indonesia adalah beliau bulu matematika di ITB beliau itu kolektor bumerang juga karena ketika sekolah di Perancis beliau ketemu sama Jidier Boning Jidier Boning Jidier Boning itu salah seorang ini apa namanya maker maker juga pelempar juga atlet juga ketika belajar di taman beliau ketemu dengan Jidier Boning terus ngobrol-ngobrol akhirnya sharing 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 karena di Perancis itu lebih gampang ya dapat bumerang ya sebenarnya gampang karena ketemu komunitasnya di sana dan beliau banyak sekali koleksinya yang saya suka saat itu beliau punya kembali lagi tadi ke 98 tuh saya sudah punya beberapa cuma 2013 ya eh 2003 saya agak lupa nih waktu 2013 2014 2014 sorry 2003 2003 atau 2013 kan enggak 2003 maaf 2003-2004 saya ketukar nih beres bulan 2003-2004 itu saya sudah mulai mengkoleksi tanpa disengaja mengkoleksi bukan 2013 ya tadi koleksi 2003-2004 mengkoleksi bumerang dan yang saya suka saat itu mungkin sampai sekarang ya ada namanya produsernya namanya namanya kolorado bumerang kolorado bumerang itu salah satu pembuatnya adalah Jim Mayfield dia yang bikin bumerang beleng juga kalau tidak salah ada juga Yanaki terus Jim Mayfield juga olahragawan bumerang juga pelempar juga dan sepertinya beliau sekarang tidak terlalu aktif karena mungkin aktivitasnya sudah berbeda nggak tahu kabarnya juga tidak membuat lagi tidak membuat tidak membuat lagi dan kolorado bumerang sekarang sudah tidak ada juga di pasaran hmm itu yang membuat Akang sekarang mungkin beberapa koleksinya banyak dari Colorado Colorado juga ada beberapa ada beberapa ada beberapa banyak tapi yang setelah saya kenal Colorado saya kenal Blue Star Ranks itu buatan Volker Behrends sepertinya dari semua pembuat saya suka yang Volker Behrends itu beliau dari Jerman ada nggak salah satunya kan? ya ada nih justru ini saya sengaja nih membawa ini namanya Orion Orion One Orion One ya ini pakai pemberat pemberat ya kenapa pakai pemberat karena untuk di angin ya lebih paham lah akan tentang itu di angin yang kecang seperti ini di musim hujan itu angin lebih besar betul perlu beberapa pemberat di ujungnya agar dia bisa melawan angin dan jaraknya bisa lebih jauh lebih jauh walaupun kita memang harus ada ekstra tenaga yang melemparnya power powernya harus tinggi dan meskipun ini ada pemberatnya si Orion One ini ada pemberatnya tapi rasanya lebih ringan karena dia lebih tipis ya secara ergonomisasi jadi dia kepegang sama tangan ada kan bumerang yang gede yang eagle itu dia tidak bisa kepegang buat saya jadi dia agak gede itu agak susah grip pada saat gripnya agak susah termasuk yanaki yang buatan tadi colorado bumerang itu enak bumerangnya tapi terlalu gede buatan saya ya ini jadi makanya ini termasuk yang terbagus buat saya ini buatan buatan tadi bluestarang atau Volker Behren nah ini teman-teman ada lagi Kak Kang ini baru satu nih baru satu jadi kalau diurut ketiga yang terbaik yang kedua adalah buatan almarhum almarhum doa terbaik mudah-mudahan Pak Listio Bramantio mudah-mudahan beliau dapat tempat terbaik di sana kita doakan saja beliau menurut saya adalah 5 the best ya 5 terbaik 5 terbaik di dunia maker bumerang yang menurut saya menurut saya dan saya konfirmasi ke Papa Roger juga ternyata Papa Roger juga mengakui bahwa beliau adalah salah seorang pembuat bumerang di Indonesia yang bisa diklasifikasi ke dunia bahwa dia memang secara ergonomisasi bagus tampilannya bagus beliau kan artistiknya juga bagus ya terus beliau juga secara karakteristik bumerang lintasan dengan memahami airfoil dan segala macam beliau sangat sangat paham dan ini salah satu bumerang yang sengaja dibuat karena ternyata bumerang itu bukan hanya berasal sejarah bumerang ternyata bukan berasal dari Australia Australia tapi di Indonesia ada di mana di Indonesia itu dimana di Sulawesi dan ini salah satu replikanya replikanya beliau yang dinamai oleh beliau tapi dari bambu itu crossstreet itu dibuat oleh orang Maluku eh Sulawesi nah ini salah satu replikanya sengaja dibikin dan beliau sengaja bikin buat saya karena saya menyukai ya ya tetap masuk mungkin disangkanya saya kolektor yang gila gitu karena ya saya nggak sengaja saya sebenarnya jadi koleksi juga tapi saya tidak termasuk kolektor yang gila lah yang baik-baik saja saya mau waras kolektornya dan yang ketiga yang ketiga itu adalah buatan Mark Leng Mark Leng oh Mark Leng kenapa saya menyukai bumerang beliau karena beliau memang membuat bumerang spesial kompetisi kompetisi tidak bumerang tidak hanya bumerang untuk fans ya tapi beliau lebih lebih terfokus pada bumerang yang kompetisi sementara saya kan sudah uzur ya rasanya oh iya jadi saya nggak terlalu makanya saya lebih suka yang buatan makanya gitu yang ini yang triket ini apakah komodo komodo karena namanya dari nama Indonesia 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 komodo ini juga waktu dimana pertandingan di dimana ya ini saya di Semarang kalau tidak salah Semarang di Semarang tahun berapa ya 2011 berapa ya ini ini menjuarai jadi juara ketiga apa 2015 2015 ya tapi kalau lebih nggak ikut waktu itu enggak saya 2015 ini ketiga nih saya kalau tidak salah 2015 teman-teman 2015 ya ada saat di Semarang ini saya triket pakai komodo buatan maklek dan dapat dapat juara ketiga lumayan pakai ini tapi sekarang sudah lulus kan sudah lulus gitu jadi dari tiga bumerang yang saya sukai ada ini ini buat having fun di angin yang kenceng oke kayak sekarang terus di angin spoi-spoi juga bagus karena dia punya penampangnya punya bodinya tidak terlalu gemuk slim ya ini karena sejarahnya masih istio terbaik di Indonesia dan juga bagian dari sejarah Indonesia bahwa ternyata di Sulawesi ya ada dan ini yang ketiga lagi adalah buatan maklek legasi bumerang ini spesial buat kompetisi triket karena saya kalau untuk power ya sudah nggak untuk endurane atau pasket makanya saya menyukai triket jadi saya kan menyukai yoyo juga menyukai gasing nah itu kan semuanya menggunakan trik ini juga dalam bumerang sepertinya saya lebih senang nge-trik gitu walaupun memang lebih capek juga diantara permainan-permainan yang lain yang lebih asik yoyo itu nggak secapai main bumerang tapi ya asik aja gitu ketika ngelempar bisa ditendang bisa ditangkap sama kaki gitu bisa disundul gitu kan nah kemarin Kang saya sempat bikin konten nah yang ini teman-teman konten yang ini kita berkunjung di kediaman Kumendan Yudhiana ada titip salam buat Kang oh iya aku bersalam Pak Yudi jambes jambes nah beliau eh saya sempat bertanya sama beliau tentang asal-usul inasbab kapan berdirinya dan ternyata kata tunas bumi turnamen bumerang nasional Indonesia tunas bumi turnamen nasional bumerang Indonesia itu yang pencetusnya atau penggagasnya itu ternyata Kang Okersgana itu ceritanya gimana Kang ya sejarahnya justru saya salut dengan Kang Yudhiana ya beliau itu tahun 2010 itu datang ke Subang sengaja menemui saya karena ternyata di Indonesia juga ada pecinta bumerang yang lain setelah beberapa tahun dari tahun 2003 2004 itu saya main sendiri 2010 itu Kang Yudhiana ke Subang datang ke rumah saya dan ternyata beliau sudah membuat dan mendirikan lah ya mendirikan Inasba dulu ya Inasba nah terus itu bulan tahun 2010 2011 nya kita bikin event ya event saya lihat event yang di Semarang pertama kali eh di Malang di Malang di Malang di Malang di Malang yang pertama kali di Malang itu ada namanya Mas Haikal Mas Haikal sebenarnya Mas Haikal yang awal mulanya ingin membuat kompetisi oh karena di Universitas apa di sana di Malang di Universitas di Malang itu beliau itu banyak teman-teman mahasiswa yang menggemar di bumerang terus gimana gimana kalau mau bikin di sana oke sekalian aja kita bentuk nasional saya bilang saya ada kontak dengan eh produsen-produsen bumerang di luar negeri saya bilang kan termasuk ada tokoh bumerang namanya bumerang men dari Richard Harrison juga ngasih support saat itu terus saya juga kontak sama eh apa nah maklek kotak sama eh eh reng bumerang ya Papa Roger Papa Roger Roger Perry di Australia beliau men support dan mengirimkan saya beberapa bumerang termasuk juga bumerang dari eh LMI Fox waktu itu jadi itu saya kasih untuk hadiah waktu saat itu tapi mereka belum bisa datang oh belum bisa datang ke sini nggak bisa datang karena memang jauh ya Indonesia eh Perancis Australia yang paling dekat sih dan Amerika ya eh siapa eh itu siapa eh maklek waktu itu cuma tahu tetapi tidak memberikan apapun karena dia pengen tahu eventnya seperti apa nih eventnya tapi kita udah ngobrol tuh kami udah ngobrol nah saya bilang ke Mas Eka karena saya senang ya bermain kata-kata singkatan ya akronim 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 bahwa eh kalau nama itu saya pikir tidak hanya nama satu arti jadi seperti halnya di sebuah logo atau di sebuah karya yang saya bikin saya selalu membuat negatif-positif artinya gini ada ruang negatif bisa kebentuk ruang positifnya juga misalkan huruf B tapi dalamnya misalkan ternyata itu piano seperti itu kan disini juga saya akronim seperti itu ya jadi tunamen ya tunamen bumerang kalau saya bikin eh nasional bumerang gitu nasional bumerang kontes nbc gitu itu biasa lah ya menurut saya tapi saya pengen ada Indonesia lah ya ada unsur indonesianya ada arti harafiah dan arti eh yang lain gitu ada terus saya berpikir saya pikir tunas bumi keren nih tunas bumi gitu tunas 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 kan bukan cikal bakal atau biji lah ya bumi ya bumi kita gitu nah saya pikir di bumerang ini bukan hanya sekedar ya bukan hanya sekedar sebagai tunas nih kita tuh tunas-tunas pemain pemerintah awal bukan bukan itu tetapi yang saya pikirkan adalah dari bumerang merupakan cikal bakar cikal bakal ya tunas-tunas kebaikan yang lain salah satunya Kang Yopi sekarang kan dari bumerang yang bisa kedatang kesini bisa bikin channel youtube kan tunasnya bumerang atau ada siapa ya yang dari Malang jadi bisa ketemu Kang Yudhianya jadi bisa bekerja di Bandung Pindah Haikal jadi bisa ke yang dari mana Malang ya Malang juga eh Semarang Malang ya Malang dari Malang justru malah yang Semarang ya yang itu si yang siapa si mas siapa yang jago yang kecil Deniz Deniz kan dari Semarang pindah ke Bandung gara-gara bumerang ya kan seperti itu jadi ada tunas-tunas kebaikan yang lain yang bisa diciptakan dari bumerang gitu tapi tunas bumi tunas bumi sendiri ya akronim dari Turnamen Nasional bumerang Indonesia jadi gitu dan saya berharap ini nggak ditanya tapi nggak apa-apa lah saya ngobrol aja ya saya berharap tunas bumi ada salah sesuatu ini ya sesuatu payung hukumnya ya Indonesia lah ya memiliki payung hukum agar tunas bumi juga menjadi salah satu event tahunan dan bahkan sudah lah ya sudah-sudah sudah kan ya tahunan yang diakui oleh Federasi bumerang FBPA ya kan sudah-sudah di saat itu saya nggak kepikiran waktu saya itu sebenarnya oh waktu saya itu ya waktu saya saat itu makanya ketika tahun berapa di Subang tuh saya bikin oh 2013 yang ketiga yang ketiga yang ketiga tunas di Lanun di Lanun Sudai Danamakalijati saya mengundang Mark Clegg dan Bapak Roger Perry datang ke Indonesia Mark Leck adalah pemain Amerika Roger Perry adalah Bapak bumerangnya Australia dan bahkan menurut kami sih Bapak bumerang kita beliau karena setiap tahun setelah tahun 2013 itu tidak pernah absen ya tidak pernah absen selalu datang ke sini nah jadi saat itu saya terus mengontak teman-teman yang atau para produsen yang ada di Amerika untuk selalu support bumerang Indonesia lewat Donas BUP ini dan Alhamdulillah kemarin ya Kang di tahun 2020 kita masuk ke posisi 13 di Ifba di Ifba ya 13 ya posisi ke 13 jadi berlinding luar biasa ternyata betul ya menumbuhkan tunas-tunas kebaikan yang lain makanya bener kata Kang Yudi saya mengutip Kang Yudi selama kita punya teman bumerang dimanapun kemanapun kita tidak akan kekurangan saudara kalau saya kemaleman di Bandung saya tinggal telepon Kang Yudi saja saya tinggal telepon teman-teman yang ada di Bandung misalkan yang pemain bumerang atau saya misalkan di Jogja atau di Semarang saya kalau ke Jogja selalu ke rumah almarhum malam-malam jam berapapun setelah beres acara karena kebiasanya kalau saya ke Jogja ada acara setelah after midnight itu saya biasanya ngobrol sampai pagi semeleman sambil ngopi bisa dimana di hotel dimana sambil minum apa itu wedang arak minum STMJ biasanya sampai pagi sate yang dibakar itu ya sate juga bagus bikin kopinya enak ya sendiri walaupun kopi racikan dari warung tetapi diolah serbaikan rupa rasanya berbeda jadi kita ngobrol ngobrol segala macam pulang pagi besoknya saya kerja lagi dan gak terasa capek rasanya karena yang kita lakukan senang ya senang ada banyak saudara ada banyak saudara di pemerang dari salah satu komunitas apalagi di Semarang ya woi Semarang luar biasa di Semarang luar biasa pelanjakannya karena ada Pak Pak Pajar Pak Pajar justru setelah beliau ya Pak Ristio tidak ada justru sekarang penggerak salah satu penggerak di daerah wetan itu Pak Pajar Hidayat menurut saya kata kalau gak salah beliau disebutnya racun dari timur teman-teman sama dunia bukan dunia enggak sama teman-teman dari Semarang dia racun dari timur betul setuju saya tapi kalau sepertinya kalau tidak ada Pak Pajar Hidayat di daerah sana bumerang di daerah Semarang ya di daerah Semarang ya dan di daerah Jogja lain-lain udah mati kayaknya tapi karena Pak Pajar tiap minggu ada lagi dibantu oleh ini nih yang pencupport ini siapa Pak Om Indra Om Indra Om Indra selalu hadir kalau saya ke Semarang Om Indra Pajar selalu menemani saya selamat di sana karena kadang-kadang saya suka ditraktir terus nih om ganteng om ganteng om ganteng setiap kali saya kesana pasti ditraktir sama mereka gitu berarti kebersamaannya kekeluargaan kekeluargaan gitu kan asik lah ya seru sekali teman-teman nah terakhir Kang Oke buat teman-teman yang sedang menonton video channel bumerang iya bumerang saya mau ada ada kalau boleh dibilang kalau bahasa saya sih pribadi bilangnya wejangan atau kata-kata atau kuat nah yang dari Kang Oke buat teman-teman yang sedang nonton wah mungkin tidak berubah ya saya dari dulu ya seperti yang Tunas Bumi itu jadi bumerang itu saya berharap bumerang itu cuma frame ya cuma cuma batasan kita atau jalan kita untuk bersiraturahmi saja nah tetapi setelah itu ya kita seperti Tunas gitu setelah itu ada beberapa hal lain atau ada banyak hal gara-gara bumerang ada hal-hal positif lain yang bisa disambungkan gara-gara bumerang gitu jadi apapun kegiatan ya maksudnya kegiatan bumerang itu menjadi cikal bakal awal kegiatan kita yang lain di kehidupan kita selanjutnya gitu selain dari hobi selain dari hobi jadi kita bukan hanya melempar kita pemirsa juga harus tahu ya saya justru kenal Kang Yopi itu sejak dulu nah setiap kali yang saya pegang yang saya sukai justru Kang Yopi selalu ikut turut dulu kan sempat ada yoyo nah di bumerang ini juga lonjakannya Kang Yopi keren sudah bikin sekarang bikin channel nah itu salah satu jawaban maksudnya dari bumerang ini menjadi tunas yang lebih baik sekarang gara-gara bumerang Kang Yopi jadi vlogger vlogger bumerang ada lagi salah satu lagi di itu di Karawang di Karawang opik bumerang opik bumerang opik bumerang opik bumerang opik josh pemirsa oh gitu ya opik bumerang itu adalah mungkin boleh dibilang jargonnya 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 mencurigakan oh iya mencurigakan mencurigakan kalau cekakang kalau kelalapi omongan adalah lampaan kelalapi omongan jadi memang sekarang itulah gara-gara bumerang kita bisa ketemu bisa datang akan bisa datang ke sini karawang opik juga bisa sindang ke sini pagi-pagi waktu itu datang ke sini terus saya kalau Kang Yudi bisa banyak hal bisa ngopi bareng bisa tidur bisa nginep segala macam jadi itulah rasa kekeluargaan kalau saya bener sih nggak nggak jauh itu dari bumerang menjadi tunas tunas keraikan yang lain yang lantar kita ke perjalanan hidup kita yang lain alhamdulillah dan profesi kita yang lain oke teman-teman terima kasih sudah menonton dari awal saya berkunjung ke Kang Oke sampai kita berbincang-bincang banyak tentang seputar bumerang banyak ya sangat-sangat sekali berapa menit ya terima kasih terima kasih Kang Oke oke saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ye ye bumerang weres hai można men傻 ye deen men